Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Gerog yang ini juga tebel di arah depan. Masih memiliki sisi banyak dan mereka bisa mainnya secara reaktif juga Om ya. Ya tapi aku pengen lihat nih. Kita harus melihat sih sebenarnya sama-sama ya. Ada berapa rapid boost untuk menangani efek slow failure. Oke mari kita lihat Om Wawa dan juga semua penonton. Mari kita dukung juga untuk Indonesia. Gunakan hashtag Team Indonesia di kolom komentar sekarang. Boleh langsung dispam karena kita udah di Land of Dawn untuk game yang kedua. Wow lihat ini langsung diharas ya Unigo. Masuk dengan fireball dia. Membakar. Nyitil. Lebih tepatnya karena untuk kena ke hero juga langsung reset fireball-nya. Wow oke. Langsung diamankan sebenarnya oleh tim Philippines ya. Jadi bukan diretre oleh Super Ken. Mungkin dia coba untuk save. Tapi ini berarti Sison bisa langsung rotasi shield unity. Sudah digunakan Super Ken masih bisa dash ke belakang. Menggunakan dashnya tadi. Retrie Sison memenangkannya. Mengamankan Jungle Creep. Dan ada keunggulan level sedikit. Dimana Finnnya terpaksa untuk flicker. Di menit yang pertama. Wah itu dicicil terus-terus-terus. Dibakar-dibakar. Dan berasa memang pertama kelihatannya gak ada damage-nya. Tapi begitu ada efek stun. Itu mulai terbakar. Oke jadi ada bawah. Kanon. Satu darah. Udah ada jump juga dari Finn. Dan power of danger yang terakhir. First Blood untuk Indonesia. Yes. First Blood. Membalaskan mungkin First Blood yang terjadi di game yang pertama untuk Zorizo. Zorizo. Dendam banget sih kayaknya. Abis dua kali di takedown di dive loh. Tapi meskipun First Blood bisa didapatkan oleh Indonesia. Dari call-nya masih terungguh. Bagi Filipina tadi. Karena mereka berhasil untuk damatin kan Crips tadi. Di jungle milik tim Indonesia. Dan Turtle yang pertama sudah akan di setup. Dan kita lihat dulu untuk replay kali ini. Itu dia First Blood. Turtle juga sedang di setup. Yes. Sudah dipegang oleh Filipina. Oke. Vin di arah depannya. Coba untuk membuka dari Feather Airstrike. Bersama juga dengan Saison yang berhasil untuk lockdown dia. Itu dia. Satu kill ditukar kembali. Disamakan skornya. Tapi sebenarnya not bad ya. Karena itu memaksakan tim Philippines untuk reset dari Turtle-nya. Jadi masih bisa juga sih sebenarnya. Dan sama-sama saling mencari peluang untuk mendapatkan objektif. Dan oh. Itu Nindirus Payshin yang ternyata hit juga. Ke Reku Tihano yang mau gak mau harus menggunakan battle mirror image dia. Tapi lihat Unigo yang bersembunyi selalu di dalam rumput. Bakar lagi. Dorong lagi. Oke. Kanon tapi udah terangkap di sana. Super Ken berhasil menggunakan Retribution. Dan Minion Fury mengangkat tiga member. Appraiser Stride dari Saison. Langsung menyamakan dari kill-nya. Tapi Super Ken masih lebih banyak HP. Berhasil menemakan kill lagi. Dan ada pertukaran. Dua untuk dua. Tapi neutral objektifnya sudah diamankan oleh Super Ken. Dan Super Ken sekarang masih memiliki resource yang lumayan banyak. Bisa langsung invasi ke jungle musuh. Tapi dia di mirror juga. Eh dia selalu ditempel oleh Unigo. Dan kita bisa melihat disini. Set time-nya sudah ada. Tapi Minion Fury yang manis dari Vint tadi. Karena dari posisi Minion Fury-nya dia invulnerable. Gak bisa terkena knockback. Dan bisa. Akhirnya tim Indonesia mengamankan satu turtle. Oke. Mari kita lihat disini. Kelihatannya tadi terdengar ada sedikit action-nya. Tapi oke. Dari kedua tim-nya belum ada komitmen lebih. Disini kita bakal lihat item-nya. Reku Tano udah dengan DHS di menit ketiga. Retribution. Dan juga Terdusis Poissons. Coba memaksakan penalty zone yang sudah sukses. Wild Charge langsung digunakan oleh Zorizo. Bekan juga dengan flicker. Tapi Canon masih juga bisa menggunakan flickernya. Untuk disengage di bawah taran. Oh dan pressure-nya berganti sekarang. Di game yang Q&A Team Indonesia mereka mempressure. Tidak memberikan keleluasan untuk Canon. Dan sebagaimana di game yang sebelumnya. Waktu mereka mempressure Zorizo. Top lane. Masih aman-aman saja. Saken masih bisa free farm juga. Di top lane. Dan Reku Tiano juga sama. Dan ini lebih mandi nih. Untuk tim Filipina ya. Karena gak ditemarin sama Skaget tadi. Iya. Dari Claudine ini memang salah satu weak side gold laner. Yang paling bagus ya. Bisa dibilang. Karena mobilitasnya. Sangat susah untuk di pick off. Apalagi juga. Karena ada Purify. Yang dipilih. Oleh seorang Reku Tiano. Di gold lane. Iya. Dan Rains. Senjataan adalah untuk tim Indonesia sekarang. Dan berusaha untuk mencicil HP dari tim Filipina. Top lane juga. Saken terlain sudah mulai nyaman sih. Karena gak diganggu juga kan Reku Tiano sendirian. Jadi jelasnya untuk mungkin urusan mencicil HP bisa dimenangkan oleh Matrix ya. Lebih besar damage-nya dia. Apalagi kalau menggunakan di biru atau band seperti yang dipakai sekarang. Dan lagi. Ini tiap kali ada tim fight yang terjadi. Ini selalu ada pencetusnya. Namanya Turtle atau Lord. Yes. Sudah ada Astral Echo yang dikeluarkan. Cuma kena karena satu orang. Searing Torrent dari Unigo. Coba untuk membuang Super Ken. Tapi di sana Minut Fury-nya. Sangat on point. Dari sang Kapten Vin. Flicker kabur. Disengage yang sangat baik. Tapi ada Shield Unity. Lagi dan lagi dari Super Ken. Penalty Zone. Coba untuk men-lockdown member dari Indonesia. Tapi dengan ada yang turut ases. Poison. Tidak cukup. Damage reduction-nya. Appraiser's Red dari Saison. Berhasil untuk menumbangkan Super Ken. Itu lengket banget ya. Kena Fireball dari Valir. Unigo. Dan juga lihat bagian Unigo selalu mengganggu untuk hero-hero bertipe melek ya. Yang berjalan kaki. Yang menggandalkan. Yaudah. Kaki mereka untuk jalan ke depan. Bukan dengan efek-efek dash. Dan Soriso sudah memiliki satu si Halbert. Untuk memangkas efek-efek Lifesteal. Ini tim Filipina. Tapi sejauh kita melihat memang ini selalu ada paketan. Antara Valir dan juga Parsha Fredrin yang berjalan berbarengan. Recall Cannon. Kembali lagi. Untuk merefill HP-nya dia. Tapi sejauh ini memang damai banget dua-duanya. Damai. Damai banget. Masih butuh item juga. Dan first item Super Ken saya suka. Radiant Armor di sana. Ini jelas untuk mereduce damage dari Valir. Sangat signifikan. Iya. Betul sekali. Shield Unity bakal harus digunakan di sini. Dimana. Oh. Renner Apathy dari Saken Kone. Karena belakang bahkan ada Astrosphere juga. Max range. Kenakan Reky Tiano. Yang terpaksa untuk menunggu. One charge dari Soriso. Dengan flickernya berhasil menumbangkan seorang Reky Tiano. Dan itu membuka space. Untuk Saken mengamankan tier 1 tarat di atas. 19 ribu gold. Sudah dipegang 1k gold lead. Ya dan inilah yang kita harapkan adalah mereka bisa menang dari early engagement. Atas tim Filipina. Apalagi untuk early advantage dari sisi gold. Dimana ya. Mereka akan bisa menghalangi agar di Filipina gak snowball-snowball banget di early game. Oke. Coba kita lihat replay lagi Om. Karena itu beneran loh. Simfoni dari skill yang sangat-sangat baik dari Indonesia. Iya. Dan siring tarotnya memang dilepaskan. Tapi itu posisi Buxia Shield Unity udah naprak duluan. Jadi gak ada efek knockback yang bisa diberikan oleh Unigo tadi. Dan Soriso memang melihat peluang juga flicker wild charge. Dimana dengan tumbangnya gold laner. Ini akan membuat Sanken akan lebih unggul lagi untuk total pemberian diamonds nantinya ya. Ketika ada defense susah yang terjadi. Apalagi di turtle-nya ketiga ini. Wow wow. Minions Fury lagi dan lagi. Di sini Super Ken versus Sison. Sison bisa memenangkan retry battle-nya. Tapi masih ada knock-up lagi. Taunt langsung dikeluarkan oleh Sison. Coba untuk melockdown Vin. Yang masih bisa flicker kembali. Super Ken langsung lockdown blazing duet pun. Langsung dikommit oleh Reky Tiano. Dan Super Ken harus tertumbangkan. Walaupun ada Tortices Poison yang udah delay lumayan lama. Iya itu dilihat. Butuh empat loh yang mungkulin dia baru bisa tumbang juga. Kekuatan dari Buxia yang memang bisa menghabiskan semua source kill dari lawan-lawannya. Tapi dari gold-nya tiba-tiba jadi sama. Lihat gold dikit jadi sama lagi dan semuanya sangat berimbang. Jadi Soriso yang masih mengganggu juga untuk di area dari orange buff. Mereka tim Filipina jadi akan mendistract. Sehingga membuat Sison mungkin harus berpikir apakah orange buff-nya ini harus diamankan terlebih dahulu. Tapi ternyata tidak. Filipina mereka memilih untuk melakukan invasi dan bahkan ada conceal. Solo conceal ke atas oleh Unigo. Oke. Coba 1v1 mungkin disini atau siring torrent yang mau digunakan ke Soriso. Tapi yes ada wild charge yang dikeluarkan disini. Bahkan minion wave-nya juga sudah di clear oleh Soriso. Tidak ada mungkin value yang bisa didapatkan oleh tim Filipina di arah atasnya. Conceal juga sudah digunakan dan itu merupakan salah satu informasi yang lumayan penting ya. Yang sudah ditahu sekarang oleh Indonesia. Bahkan juga Super Ken sudah... Oh di arah bawah Sakian. Oh solo kill tidak. Ada feather airstrike bantuan dari Arkhanghel tadi. Bisa mengamankan asisnya. Siring torrent lagi dan lagi digunakan di arah atas. Unigo mengambil beberapa shot target. Coba untuk memberi Reku Tiano space untuk nge-dive. Tapi ternyata gak mau terlalu commit juga sih. Dan item dari Unigo tadi. Kita melihat disana sudah ada Ice Queen 1. Jadi sangat slow ketika sudah terkena siring torrent ke belakang. Masih ada efek knockback lagi dan... Team fight. Oke. Cuma ada Astral Echo disana yang dikeluarkan. Kanon. Penalty zone secara defensif digunakan disini. Tapi di minus fury. Feather airstrike juga. Kanon langsung ternokap dan di takedown oleh Astral Spear dari seorang Moreno disini. Lagi dan lagi ada pertukaran kill. Tadi Saken yang ditumbangkan. Sekarang Kanon dibalikan. Oh ada beberapa shot lagi. Satu buah hit tapi masih out of range. Moreno bisa punish Unigo. Dan Unigo terpaksa untuk mundur kembali. Iya dan ini dia untuk Lord yang pertama. Memang sudah spawn. Tapi semua harus mencari posisi terlebih dahulu. Karena Kanon masih tumbang bagi tim Cilimina. Dan Lord ini sudah mulai di start oleh tim Indonesia. Sepertinya Reku Tirano masih butuh item kali. Dan dicepetin oleh tim Indonesia. Oke SuperKan memenangkan Retribution 50-50. Sama level dari kedua Astral Spear. Reku Tirano samputin lagi dan lagi. Dari Saken mengamankan kill. Tambah bonus lagi di atas Lord. Iya memaksimalkan range tadi. Astral Eko dan juga Renault Arpati yang memang connect. Dan Saison masih dipukul mundur juga. Tapi tim fight diinisiasikan oleh tim Filipina. Dan mereka berhasil menembakkan Finn. Oke dan juga mengamankan tarah tier 1 di arah tengahnya. Masih ada pertukaran. Ingat kembali di dalam match ini. Gado yang gratis. Selalu harus ada pertukaran. Dan SuperKan dan Saison kelihatannya mau coba untuk R3 Battle Part 2. Kali ini Saison yang memenangkan. Purple buffnya langsung SuperKan. Akan dihajar begitu saja. Tapi Saken sudah ada backup. So Rizzo juga dengan rotasinya. Tom di sana. Brazos Red dikeluarkan dari Saison. Connect ke arah Saken. Oh no. Bahkan Astral Spear-nya masih bisa dibodiblock oleh Kanon. Dua member ditumbangkan. Dan Lord pertama yang diamankan oleh Indonesia. Tidak bisa digunakan Om Mwawa. Ya dan bahkan Reku Tiana masih berhasil untuk mendapatkan satu bottom target juga tadi. Jadi ada split di mana belum ada cloud tadi dari tim VAT-nya. Tapi bisa dimenangkan oleh tim Filipina. Dan sekarang Lord ini hanya berjalan seorang diri. Tanpa pengawal tadi. Meskipun terlihat memang soal risau berusaha atau membatu ke toplay. Tapi ya bisa dipastikan dia akan menghindari hal tersebut. Nah itu dia hitbox yang bisa dihidekan dari Astral Echo-nya. Reku Tiana walaupun dicoba sidestep dikit. Gak bisa. Susah-susah banget. Masih kena. Ya dan memang itu kombo-kombo yang harus bisa dimaksimalkan juga sebenarnya oleh tim Indonesia. Dan melihat dengan posisi reset seperti ini. Jadi yang berarti memang kita bilang oke lah. Valir ini bisa mungkin untuk mengkontrol. Kalau nantinya ada tim VAT-tabrak yang coba untuk diinisiasi oleh tim Indonesia. Tapi kita tahu ini bukan tipikal tim VAT-tabrak. Tapi lebih ke mengandalkan Rains. Dan itu dia terjadi lagi. Astral Recall yang dilepaskan oleh Moreno. Yang berhasil mendapatkan hit damage yang lumayan ke tim Filipina. Ya. Dari gold-nya udah diamankan kembali sebetulnya oleh tim Filipina berarti ya. Di sini Super Ken. Maksud dibuka di dalam bush itu. Tapi lihat Astral Echo-nya yang konek karena 4 orang. 4 orang langsung di-reveal begitu saja. Wild Charge ke arah belakang. Dan kandanya Rainer Apathy juga. Tapi cuma konek karena Scizor. Masih ada perpubbuff yang langsung diamankan. Minion Fury karena 2. Tapi appraisers better connect. Bahkan untuk Wind of Nature Blazing Duet. Karena belakang Rekitano mendapatkan kill kembali. Vin langsung di-slowdown. Dan Sison mengamankan double kill. 3 untuk 0. Wow. Team fight yang mulus untuk tim Filipina. Karena kita tidak melihat ya. Atau belum melihat adanya Wind of Nature juga. Jadi Blazing Duet-nya masuk secara penuh. Ke Saken. Di-incar. Dan Saken bahkan sudah menggunakan flicker tadi. Tapi masih bisa masuk ke dalam range. Blazing Duet. Full stack ya. Bisa dapat movement speed tambahan lagi. Bahkan juga Quantum Charge yang dipegang oleh Rekitano disini. Dan Wind of Nature itu sih. Wind of Nature-nya yang bisa bikin dia sangat berani menuju ke arah belakang. Meanwhile. Kalau dari Saken belum ada Wind of Nature. Di mana dia gak bisa juga coba untuk meng-outplay situasi itu. Hanya bisa menerima Blazing Duet. Dan ini zoning sekarang dilakukan oleh tim Filipina. Mereka punya Valir dan juga Terizla. Dua hero yang punya efek CC cukup menyebalkan ya. Ada efek Pulse. Dari Penalty Zone. Ada efek Slow berkat Ice Queen 1. Dan juga knockback dari Siring Torrent Unigo. Oke disini Retribution-nya masih bisa diamanikan oleh Saison. Di mana Super Can-nya kena ke arah Penalty Zone. Saison dengan Thon langsung. Dan liar belakang Vin. Terpaksa menggunakan Mini Fury secara defensif. Appraiser's Red keluar lagi. 2 untuk kosong. Pertukaran yang diunggulkan oleh tim Filipina. Bahkan disini udah ada Lord juga. Enhance yang langsung spawn. Menuju ke arah Midlane. Dan ada Wind Talker untuk Reiki Tiano. Udah jadi item full seharusnya dia. Dan ini dia. Dari Lord yang sudah punya charge. Dan langsung menabrak ke Mid-Best Turret. Menurut tim Indonesia bakal di-NK oleh Filipina. Mari kita lihat. 13 menit. So Rizzo coba untuk tahan di depannya. Bahkan langsung di Meltdown. Airstrike zoning Karasaken. Masih bisa nge-clear karaminion wave di arah tengah. Bahkan Astrosphere juga di atasnya. Tapi base terbuka. Blazing Duit dikeluarkan di sana. Indonesia harus kalah di game yang kedua. Dan Filipina. Bis di 나오�pora. Dari lgur. Dari lgur. Dari lgur. Dari lgur. Terima kasih telah menonton!